Dan media sudah Anda saksikan tadi ya sebuah video yang mengilustrasikan nih semua perbincangan hangat kita mengenai fasilitas yang ada di Fair Day 2 yang benar-benar seperti yang dikatakan oleh Helen dan juga Christina 5 star comforts at home. Tentunya kita juga pengen tahu nih pengalamannya seperti apa ya menggunakan semua fasilitas itu setiap hari layaknya seorang penghuni. Oleh karena itu aku excited banget untuk ngobrol-ngobrol dengan speaker kita langsung dari huniangnya di Monteverde, perempuan cantik ini berprofesi sebagai dokter spesialis anak dan juga co-founder dari atwecare.id. Sudah hadir bersama kita Dr. Mesti Ariotejo SPA 2016 Forbes 30 under 30 dan juga Herworld Indonesia Women of the Year 2017. Hai Mesti selamat sore. Hai Kak Siska selamat sore. Kak Helen, Kak Christina halo semoga sehat semua. Alhamdulillah sehat kita semua, senang banget bisa menyapa kamu juga. Kamu gimana Mesti sehat gak? Loh kok aku yang nanya dokter ya sehat atau enggak ya? Sehat. Senang banget ketemu ya walaupun virtual. Yes, yes. This is the way. Sama sore juga retanekan media. Iya benar. Nah sebelumnya mengucapin terima kasih dulu nih Mesti. Thank you ya for taking the time to join us in our afternoon chat. Senang banget bisa menyapa kamu dan update-update juga nih sama kamu. Gimana kabarnya sih? What have you been up to throughout the pandemic? Ngapain aja kesibukannya? Kebetulan memang lulu spesialis anak tuh di saat pandemi dan saat itu juga aku lagi hamil 8 bulan waktu itu. Terus jadi sekarang bayiku umurnya 5 bulan. Jadinya apa tuh selalu di rumah aja. Kita benar-benar di rumah aja sama mungkin kayak temen-temen, rekan-rekan media, semua yang di sini. Ada saatnya kita jenuh, burnout gitu. Apalagi kan aku biasanya kerja ke rumah sakit gitu tiba-tiba di rumah aja. Tapi bagaimana kita bisa adaptasi dan fleksibel ya untuk melihat peluang apa sih yang bisa kita kerjakan dari rumah. Dan tentunya bersyukur. Salah satunya bersyukur banget tinggal di Fairbeth. Oh wow. Nah sebelum aku tanya lebih lanjut nih mengenai kesan kamu ya tinggal di Fairbeth itu. Aku pengen dong dapet tips dan juga inspirasi nih dari kamu Mesti. Seperti yang kamu katakan tadi, kamu nih adalah seorang perempuan yang aktif banget sebelumnya, bekerja, dinamis banget lifestyle-nya dan sekarang karena pandemi dan juga kebutuhan hidup harus stay terus di rumah. How do you keep yourself active and productive and happy? Mungkin itu kali yang terpenting ya. How do you keep yourself happy? Yang paling penting tadi kita harus adaptif dan fleksibel. Karena jadwal kita sehari-hari ketika belum pandemi dan ketika saatnya pandemi pasti berbeda. Nah pada saat awal-awal di rumah itu tuh aku bilang ke suami, kok aku burnout ya, aku stress. Kayaknya dalam 24 jam tuh aku gak melakukan hal-hal yang produktif gitu. Kayaknya I'm keeping with my sons gitu. Jadi kayak bener abis untuk keurusan rumah tangga. Akhirnya aku coba bikin pola jadwal gitu sama suami, sama anak. Suamiku ngapain jam segitu, anakku ngapain kebetulan suamiku juga work from home. Nah aku cari celahnya aku bisa kerja itu jam berapa ya. Celahnya aku bisa punya me time itu jam berapa? Karena sebagai perempuan tentunya kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Karena keluarga yang bahagia berasal dari istri dan ibu yang bahagia. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. I cannot agree more. Happy wife, happy life, ya. Please listen, all has done. Oke, oke. Nah sekarang aku pengen tahu lebih lanjut lagi nih mengenai keseharian kamu sebagai salah satu penghuni di Verdetu. Apa saja nih yang biasa kamu lakukan di sini sehari-hari khususnya bagaimana caranya kamu tetap mengisi hari-hari kamu supaya aktif dan juga sehat dengan fasilitas yang ada di Verdetu? Yang pasti sih dari unitnya sendiri ya kami merasa sangat bersyukur dan sudah puas sekali, konten sekali di sini. Karena kan tadi ada double air filtration-nya, dimana kalau napas itu terasa banget beda gitu. Karena kan tadi partikel dua setengah ya, mencari debu, asap gitu. Jadi terasa sekali napasnya. Kemudian pemanjangan skyline-nya breathtaking banget sih. Ini yang paling aku syukuri banget di sini. Kemudian kebawah, fasilitasnya tadi seperti Kak Helen bilang, sudah didesain sebagaimana mungkin kita tetap bisa physical distancing. Karena penting banget walaupun di apartemen namanya rumah, tapi kan kita nggak tahu unit lain bertemu siapa atau pegawainya bagaimana. Jadi tetap kita kebawah pakai masker dan kepulnya juga anakku paling suka banget. Jadi setiap pagi kita bikin rutinitas. Nah salah satu tips di pandemi ini yang penting adalah kita punya rutinitas yang sama setiap harinya. Karena kalau anak-anak tidak punya rutinitas, mereka akan stress, kaget, tidak siap menghadapi harinya atau aktivitasnya yang akhirnya membuat anak semakin tantrum. Nah jadi setiap hari tuh aku kebawah, main di playground sama anak atau berenang gitu. Setiap hari main sepeda juga di bawah gitu. Jadi sangat terfasilitasi banget sama Verde. Dan dulu tuh aku hobi banget staycation. Tiap bulan mungkin sekali ya sama suami staycation gitu. Tapi sejak aku di Verde, aku merasa kayak this is the best gitu. Di Jakarta jadi kayak nggak ada keinginan untuk staycation lagi. Iya, iya. Sama kayak ceritanya Kristina tadi ya. Sama juga nih biasanya dulu staycation kemana-mana. Tapi sekarang ternyata bisa kok dinikmati hari-hari seperti staycation dengan semua fasilitas yang ada di Verde tuh. Aku jadi pengen tau deh kayaknya kamu aktif banget nih sebagai penghuni menikmati semua fasilitas yang ada. Which facility is your favorite? The unit of course. Karena amazing banget kayak sore tuh sunset kita bisa lihat. Jadi bener-bener langit orange, matahari turun tuh bisa lihat. Kemudian favoritku full sight sih. Seluruh area poolnya cantik banget. Dengan kolam yang penuh teratai-teratai tuh favoritku sih. Oke, jadi suasana homie tapi juga istimewa yang dihadirkan oleh view yang spektakuler tadi. Itu salah satu feature ya yang membuat pengalaman tinggal di Verde tuh menjadi begitu istimewa. Tapi kan tetap seperti yang tadi Helen katakan, a home is a home. Nah, what do you think makes a home a home? Apa yang harus kamu miliki dalam sebuah rumah untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat paling berharga buat kamu, Mesti? My family is my home. Apa ya? Iya, I mean ya ketika ada orang yang disayang menunggu di rumah gitu. Kemudian mereka juga mengharapkan aku. Tentu itu home is a home gitu. Tapi ketika rumah kita mempunyai suatu unit yang nyaman sekali. Tentu itu suatu bonus dari Tuhan yang sangat-sangat kami syukuri. Iya, dan tentunya faktor security juga salah satu hal yang penting ya yang bisa kamu pikirkan kan. Apalagi kamu kan sudah berkeluarga. What do you think of the security here in Verde tuh? Di sini ketat banget sih. Bahkan mungkin waktu awal-awal kan belum kenal gitu. Misalnya suamiku itu selalu ditanya ulang-ulang. Mau siapa? Mau ketemu siapa? Lupa, saya tinggal di sini waktu awal suamiku. Mungkin kalau aku udah lebih pada tahu sih. Tapi emang ini ketat sekali. Dan tentunya dibutuhkan ya supaya semua penghuninya bisa merasa aman. Iya, gaung. Iya, gaung pasti gaung. Nah, biasanya ini pertanyaan andelan dari banyak orang, teman-teman media juga termasuk sih. Perbandingan antara tinggal di apartmen dengan rumah biasa. Seperti apa nih dan kenapa kamu prefer untuk tinggal di apartmen untuk saat ini? Mungkin kamu bisa cerita pengalaman kamu sendiri, Mesti. Iya, iya, iya. Soalnya kan emang aku sama suamiku dua-duanya kerja. Dan kita kerja tuh apa ya, sangat efektif dan efisien. Sukanya semua serba cepat dan mudah diatur gitu. Dengan tinggal di Verge tuh semua sudah ada servicenya. Semua mudah, misalnya ada yang rusak tinggal telepon ke bawah. Misalnya ex-house-nya rusak atau pintunya kenapa. Langsung datang ke atas. Jadi semua serba cepat. Nah, aku sama suamiku tuh suka semua tuh harus, we fix it fast gitu. Jadi itu sih salah satunya. Dan tentunya juga maintenance-nya juga jauh lebih mudah. Oke. Kayaknya yang aku tangkap dari semua sharing dengan cerita kamu ya, memang Verdeto ini memberikan kepada kamu dan keluarga berbagai kemudahan, kenyamanan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup kamu dan keluarga. Benar nggak sih, Mesti? Meningkatkan kualitas dan produktivitas juga. Penting banget tuh ya. Dan ini tentunya penting dong buat kamu dan suami untuk tetap produktif di masa-masa ini. Because life goes on, right? Iya. Penting banget. Oke, oke. Aduh, Mesti thank you banget ya buat sharing-sharingnya. Ini benar-benar inspiratif banget sih. Buat kita semua nih, teman-teman media juga tentunya senang banget mendengar cerita betapa kamu tetap bisa aktif, bisa tetap menyapa semua followers kamu di social media, tetap happy bersama keluarga. Dan memang kadang-kadang it's a state of mind juga sih ya, untuk stay healthy, stay happy, dan tentunya dibantu juga lah kalau kita tinggal di tempat yang membuat kita merasa aman, merasa nyaman, menunjang produktivitas kita juga, dan membuat kita merasa tetap bisa menjadi versi diri kita yang terbaik. Itukah yang kamu rasakan, Mesti, di Verde itu? Iya. Iya. Oke. Ini aku lihat udah banyak banget sebenarnya yang nanya-nanya ya, teman-teman media kepada semua pembicara kita, termasuk kamu, Mesti. Tapi aku mau say thank you once again buat kamu yang sudah meluangkan waktu kamu nih, di sore kamu yang berharga, yang kamu bilang biasanya kamu habiskan dengan menikmati view di unit kamu, terus sekarang kamu menikmati wajah-wajah kita. Thank you ya, Mesti ya. Thank you. Thank you, Kak Siska. Thank you, Kak Helen. See you, Kak Siska. Thank you, Rekan Media. Yes. I say goodbye for now, tapi kamu jangan kemana-mana, Mesti ya. Tetap stand by ya. Karena kita sebentar lagi juga akan menyapa kembali teman-teman media yang mungkin mau bertanya kepada kamu, Mesti. Stay around ya. Thank you, Mesti. Thank you. Nah, teman-teman media, sudah kita simak tadi ya, cerita dan sharing dari Mesti, Mesti yang ternyata benar-benar menjadikan pengalamannya sebagai penghuni DVRD2 ini untuk memaksimalkan kualitas hidupnya, dimanfaatkan semua fasilitasnya, benar-benar dibuatlah waktu yang dia miliki itu untuk tetap produktif, bersama keluarga kecilnya. Nah, ini jadi inspirasi sih, bahwa memang sebenarnya bagaimana cara kita menikmati hidup itu ya, yang menentukan kualitas hidup, benar gak sih, Kristina? Seperti yang kamu katakan tadi kan, asal kita benar-benar punya hati yang gembira, dan kita juga sudah tahu nih, apa kebutuhan kita, apa kondisi yang kita butuhkan, ya tentunya nanti bisa selaras segala sesuatunya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A, sudah banyak banget yang nanya-nanya, ini aku dengar ya, di kolom chatbox teman-teman media sudah mengantri, jadi terima kasih banyak untuk antusiasmenya, kita masih pilih-pilih semua pertanyaan yang masuk, but keep them coming, kita akan terus pantau-pantau, pokoknya semua pertanyaan, walaupun tidak dijawab secara live, akan dijawab kok teman-teman media semua ya. Nah, saya ingatkan nih, sedikit mekanisme aja untuk pelaksanaan Q&A session ini, untuk teman-teman media yang nanti pertanyaannya terpilih, jangan kaget ya, untuk kami minta membuka videonya, kalau nanti tiba gilirannya untuk dijawab, nanti para penanya akan dibawa masuk ke dalam fitur breakout room, di mana teman media nanti bisa langsung berinteraksi dengan narasumber, dan juga disaksikan secara langsung oleh para hadirin virtual di acara kita, nanti tim kami akan bantu ya untuk proses ini.